Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bunda Kiki Channel Di Kamu Harus Tahu Ini Salam Sehat Semuanya Teman, kali ini aku akan menayangkan di video aku Tentang cara menyimpan bawang putih Agar tidak lekas, rusak, kering, dan membusuk Inilah bawang putih yang berkualitas baik ya Kulitnya halus, tidak kering, dan berkerut Umbi atau kepalanya keras, tidak lembek Nah teman, bawang putih sebagus ini Apabila tidak disimpan dengan baik Maka akan rusak, busuk, bahkan berjamur Nah inilah bawang putih yang sudah rusak ya teman Karena tidak menyimpannya dengan baik Oke teman, tonton video aku sampai habis ya Tentang cara menyimpan bawang putih Agar bisa tahan lama Kupaslah bawang putih lebih dulu Bila ada satu buah bawang yang kurang segar Seperti ini Jangan disatukan ya Karena nanti bisa menular ke bawang-bawang yang lain Cuci bawang sampai bersih Lalu tiriskan Pastikan bawang sudah tidak basah lagi Kemudian Siapkan wadah untuk tempat bawang putih Dan bagian dalam dari wadah ini Lapisi dengan tisu ya Lalu masukkan bawang putih Kedalam wadah ini Bila sudah cukup Bawang putih berada di dalam wadah Tutup rapat ya Tutup wadah Dalam kondisi kering Tidak boleh basah ya Lalu masukkan Bawang putih ini ke dalam kulkas Nah teman Dengan cara ini Bawang putih Akan bertahan lebih dari satu bulan Bawang putih akan tetap segar Dan aromanya pun tidak akan hilang ya Demikianlah teman Cara menyimpan bawang putih Agar tetap segar Dan tahan lama Semoga bermanfaat Dan terima kasih Bawang putih Sampai jumpa di video selanjutnya